Dari umur 8 tahun dia sudah berdiskusi dengan gue, kita ngomongin soal bokap gue lagi gak ada uang, gajinya lagi abis dan hal-hal yang sangat finansial yang mustinya mungkin orang tua gak ngomongin itu ke anak ya. Gak pernah menerapkan kebencian, papa kamu tuh gini-gini-gini gak pernah. Dia gak pernah sama sekali menjelekkan bokap. Dia hanya bilang bahwa ya pilihannya papa pergi meninggalkan mama pada waktu itu I have no reason juga to be honest tapi ya itu pilihannya dia mama hormati aja. Iya jadi dia udah sempet berusaha bekerja dia sempet bawa gue ke beberapa PH gue kasih iklan segala macem tapi abis itu dia secara jujur dan baik-baik dia bilang ke gue Reyes maaf banget mungkin jalan lo bukan disini lo bisa coba jalan yang lain. Kalau lo mau cari agensi lain silahkan tapi gue sendiri rasanya udah sulit sekali menjual lo kemana-mana. I've tried my best. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. So guys sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin apa kabar semuanya? Guys this is so exciting kali ini gue didatengin sama salah satu bintangnya film Indonesia. Lu pasti tau sih filmnya. Habibi Ainun, My Stupid Boss, Imperfect dan masih banyak lagi. Dan namanya dia itu selalu masuk dalam daftar nominasi di festival film Indonesia. Dan sudah empat kali menang Piala Citra juga. Kali ini gue seneng banget karena untuk pertama kalinya dia setuju nih untuk kita semua mendengarkan cerita hidup dan struggle dia dibalik layar yang biasa kita lihat. Hubungan spiritual dia dan pastinya juga hubungan dengan orang-orang yang paling disayang. Khususnya ibundanya tercinta. Oke jadi ini adalah penghormatan yang sangat besar karena sekarang ini sudah bergabung sama kita di Daniel Tenang Kamu Reza Rahadian. Halo. 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 Halo semuanya. Halo. 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 Gue pengen banget ngobrol sama lu dari kapan-kapan tapi thank God akhirnya nyampe sekarang gitu ya. Gue langsung keinget, oh iya gue punya tetangga kamu. Kita ketemu di FFV kan padahal? FFV. Dan abis itu kayak. Gue kan yang ngomong, gue gak pernah diundang di acara lo. Makanya ternyata lu emang nontonin ya Daniel Tenang Kamu ya? Nonton, gue nonton Daniel Tetangga Kamu. Thank you so much lo. Iya thank you so much lo. Untuk seseorang itu yang pencitraannya tidak memiliki sosial media gue pikir lu gak, gak aktif di sosial media juga ternyata. Youtube is an exception. Iya. Iya. Gue suka banget soalnya nonton-nonton macem-macem di Youtube. So you know the funny thing about Reza Rahadian ya, gue sebenarnya kita pernah terima dalam sebuah... Project? Oh iya I Love You Boss salah satunya. I Love You Boss. Tolong diingat judulnya. Orang inget gayain. Orang lebih inget my stupid boss. I Love You Boss tuh apa? Jadi dulu itu gue pernah jadi kayak, itu adaptasi dari Korea by the way ya. Iya iya iya. Iya iya. Dan gue pernah jadi bos-bos gitu yang pemarah dan lain-lain dan abis itu... ada kayak mbaknya gue. Iya. Cika ya? Cika Jessica. Iya. Dia jatuh cinta sama bosnya dan gue jatuh cinta lagi sama dia. Iya. Dan bro lu tau gak sejak saat itu ya gue ngerasa acting gue biarpun sebenarnya gak se-keren lu. Tapi bro, tapi bro pas gue lagi main I Love You Boss itu banyak banget kayak mbak-mbak babysitter gitu yang ngedip-ngedipin gue gitu tau lo. Iya. Jadi kayak asli mereka yang kayak kayaknya gue ada harapan nih. Di sinetronnya dia kayaknya oke sama mbaknya gitu kan ya. Berarti harusnya di kehidupan nyata mungkin dia juga mau nih sama gue kayak gitu. Itu kekuatan Korea kan? Itu kekuatan acting ya. But actually dari jaman itu, dari jaman sinetron itu biarpun saat itu kita main sama Karissa Putri. Ada Karissa Putri. Iya sama Okan Cornelius. Okan Cornelius. Sama Chika Jessica juga. Right. Tapi for some reason, for some strange reason gue paling suka actingnya lu. Oh my god. Gue gak tau kalo gue pernah beritahu lu ini tapi maksudnya kayak di even di set aja gue suka ngomongin lu gitu di belakang lu mungkin ya. Atau sama Joe gitu misalnya. Gila itu yang Reza tuh I wish gue punya acting seperti dia. Gue lupa film yang tsunami di Aceh sama Nirina Zubir deh kayaknya. Palan Sholat Delisa. Yes. Gue nonton lu disitu ada satu momen dimana lu balik dan lu kehilangan semuanya dan lu nangis biasanya aktor-aktor itu nangisnya itu akan lebay. Sangat lebay gitu kan biasanya gitu. Gila man maksudnya kayak keluarga lu tiba-tiba you know meninggal ilang semuanya. Lu bener-bener tapi lu disitu gila lu nangisnya miris banget sampe gue ikutan nangis disitu. Karena gue kayak ngerasain you're pain you know dan gue ah gue ngerasa ya kan bener kan. Hah emang actingnya jago emang gak salah gue idolain orang jadi aktor. Gue pengen banget suatu saat kayak dia gitu. Aduh thank you. Gila itu gue suka banget soalnya acting lu disitu sebenernya. Dan abis itu of course you know Habibi Ainun and then my stupid boss dan you know until today gitu kayak you're like one of the biggest asset Indonesia has for an actor gitu and ya gila. Dahlah kelar lah yuk kita ngomongin apa sih hari ini. Kok gue jadi ini fanboying parah gitu. Kayak ketangkep gitu gue kayak ini. Bro let's talk about your origin story. Okay. Let's talk about your origin story. Can you tell me about yourself you know masa kecil lu you know 6 bulan bokap lu meninggal kalau misalkan lu bahas umur 6 bulan saat itu. Ya tell me a little bit about your childhood. Okay. Gue tuh dibesarkan di keluarga yang menurut gue lengkap dalam tanda kutip ya Nil. Okay. Karena menurut gue nyokap gue tuh berperan dengan sangat luar biasa baik sebagai seorang ibu slash sebagai seorang ayah gitu dalam diri gue. Dibesarkan oleh ibu tunggal. Kalau mungkin lu pernah denger gue bercerita atau lu mendengar di sesuatu tempat gitu gue pernah ngomong mungkin bokap gue meninggal gitu saat gue kecil. Itu adalah sebuah cerita yang karena gue gak tau gue musti jawab apa. To cut people asking. Keep on asking me. Oh. Questions about it. Oh. Karena sejujurnya. I don't know. Oh. Gue gak tau apakah bokap lu beneran meninggal. Bokap lu masih hidup. Ya. Atau beliau sudah meninggal. Ya. I have no idea. I have no clue at all. Gue bahkan gak tau rupanya seperti apa. Wujudnya bagaimana. I don't know. Karena dia udah meninggalkan ibu gue dari gue sangat. Ya 6 bulan, 5 bulan gitu ya. So I have no idea about him. Oh. Gue gak punya gambaran sama sekali gitu. Hanya dari cerita ibu gue iya dia punya alis yang sama kayak kamu. Dia punya sorot mata yang hampir mirip. Mungkin karena timur tengah. His virgin ya. Tapi seperti apa gue gak tau. Gak tau. Jadi sebenernya gue mungkin di kesempatan ini gue bisa bilang bahwa. I have no idea about bokap gue kayak apa. Wow. Dan menurut gue dibesarkan oleh seorang ibu tunggal gitu ya. Single parent itu menurut gue memberikan satu apa ya. Gue bisa bilang kayak pendidikan yang luar biasa tentang rasa empati. Perjuangan karena gue ngeliat itu semua di nyokap gue complete. Ya. Dia tuh single fighter yang gila banget gitu. Ya. Dia berjuang buat anaknya dua. Ya. Dengan peristiwa yang sama ya Nil. Dua-duanya ini. Yang kedua berarti gagal juga. Gagal juga. Dan ngilang juga bokapnya. Yes gitu. Oh wow. Dua kali ini peristiwa yang sama dalam hidupnya. Jadi menurut gue dia she is a very strong and powerful woman. Dan tidak pernah merasa dirinya susah ataupun sedih-sedihan. Ya. Karena menurut dia ya itu pengalaman hidup yang udah Tuhan kasih buat dia. Harus dia lewatin. Dan sebagai seorang Nasrani nyokap gue ya semua kembalikan ke Tuhan. Dia percaya bahwa itu rencana Tuhan udah jauh lebih baik dari apapun lah gitu. Wow. Dan waktu, sorry. Berarti lu sebenarnya waktu kecil pun udah tau kalo misalnya bokap meninggalkan aja gitu. Jadi kecil bokap gue tuh dari umur 8 tahun dia sudah berdiskusi dengan gue. As if I'm like 13, 15. Wow. We talk about stuff, real stuff. Ya. We talk about having no money. Kita ngomongin soal nyokap gue lagi gak ada uang. Gajinya lagi abis. Atau kita ngomongin tentang uang jajan kamu aman apa tidak. Dan hal-hal yang sangat finansial yang mestinya mungkin orang tua gak ngomongin itu ke anak ya. Ke anak berlapan tahun. Tapi karena kita cuma berdua. Ya. So she's very open about everything. Wow. Dan dia selalu bilang bahwa ya gak pernah menerapkan kebencian. Papa kamu tuh gini-gini gak pernah. Dia gak pernah sama sekali menjelekkan bokap gitu. Dia hanya bilang bahwa ya pilihannya papa pergi meninggalkan mama pada waktu itu. I have no reason juga to be honest. Tapi ya itu pilihannya dia. Mama hormati aja. Udah. Hanya itu yang dari kecil gue tau Nil. Oh my goodness. Jadi nyokap gue hanya menghormati pilihan bokap gue untuk meninggalkan dia. So there is no hate gak ada kebencian sama sekali. Dia gak ngerasa sebagai korban. Like you know some people itu self victim ya. Kayak misalnya tau gak sih kalau misalnya aja papa kamu disini dia bla bla bla. Ya ya ya. Tapi dia bener-bener kayak ya udah this is the reality. Ini adalah realitanya gue gagal nikah atau gagal jadi seorang istri dua kali. Dan sekarang udah apa yang ada di depan gue apa yang udah dititipkan sama Tuhan. Gue langsung kerjain my best. Gue kerjain gue rawat gue besarkan sebaik mungkin yang gue bisa itu nyokap gue. Dia gak pernah victimize dirinya sendiri bahwa dia adalah victim. Dia korban dia gak pernah ada kata-kata itu sama sekali. Until today. Di saat gue udah dewasa dan gue mengajak dia berbicara. Karena gue sangat hati-hati menyinggung masalah itu. Jadi gue ajak bicara pelan-pelan karena usia gue juga waktu itu udah lebih dewasa. Dia terbuka set terbuka terbuka. Kalau yang David adek gue pengalaman hidupnya pengalaman nyokap gue. Ya tentu gue tau ceritanya bagaimana gitu ya. Jadi gue melihat. Beda lu sama David berapa tahun? 13 tahun. Oke oke. Gue udah udah lebih dewasa gitu. Jadi gue bisa tau. Makanya mungkin di keluarga gue. Gue termasuk yang dibilangnya itu old soul. Waktu gue kecil. Dibilangnya itu ketu gitu kayaknya. Ketuaan lebih cepat pada waktunya gitu kan. Lebih tua lebih cepat daripada waktunya. Tapi ya mungkin itu karena pengalaman hidup juga kali ya. So what is the impact other than selain dari lu jadi ketuan lebih cepat pada waktunya gitu ya. Lu kayak you know gue ngeliat even ini kebawah di acting lu juga. Karena semua emosi yang lu lewatin pada masa kecil lu sampe hari ini gitu ya. Kayaknya lu jago untuk nyimpen itu gitu. Is that true? Is that something yang. Ya ya of course. Buat gue sih emosi dan pengalaman hidup tuh kekayaan aktor sebenernya. Ya. Karena ketika si aktor itu bisa menyimpan itu dengan baik dan membuka keran itu kapanpun dibutuhkan. Ya. Itu benefitnya sih bagus-bagus aja sebenernya gitu. Selama bisa dikelola dengan baik. Nah gue ngerasa bahwa impact yang terbesar yang gue rasain adalah. Mungkin gue bisa bilang gue punya fighting spirit yang gede banget tuh dari nyokap gue. Rasa daya juangnya tinggi. Ya. Rasa untuk tidak self blaming. Tidak menyalahkan pihak lain atas keterpurukan yang mungkin sedang menimpa. Atau menyalahkan apapun. Ya ya. Itu gue belajar banyak dari nyokap gue dan dari pengalaman hidup yang kita punya berdua. Sebelum adanya adek gue dan kemudian setelah adek gue lahir juga pengalaman hidup kita ternyata kita punya challenge yang lebih gede lagi gitu. Wow. Karena back then adek gue lahir gak lama nyokap gue kehilangan pekerjaannya terus tiba-tiba gue di anak umur 15 tahun gitu gue harus kayak. Jadi tulang punggung keluarga. Ya itu kayak sesuatu yang what am I supposed to do gitu kayak gue bingung gitu. Ya macem-macem lah. Waktu itu sih macem-macem ya. Jualan karpet kayak apa kayak apa aja lah gue keliling-keliling. Anything yang bisa earning money I'll do it. Ngajar termasuk di salah satunya ya. Gue ngajar bahasa Inggris ke anak kelas 3 ESD 2 ESD gitu. Temen nyokap gue kebetulan juga saku tambahan gue kerja di cafe as a waiter. Di Delan Tirta Yasa. Wow. Namanya Shaker kafenya mungkin kalo yang masih sering main gue ingat. As a waiter gitu. So ya I'll do anything. Ya ya of course you don't have any idea lu sekolah juga belum tamat. Iya. Gue apa-apa aja lah yang bisa gue kerjain gue kerjain. At least I have something to buy for. Right. To put food on the table. Jadi lu yang bener-bener kayak berjuang untuk nyokap lu dan adik lu juga ya saat itu ya? Ya. Oke. Dan itu terus sampe hari ini? Alhamdulillah sampe hari ini gue masih bisa support lah ya. Membantu support gitu untuk keluarga gue ya sampe hari ini. Karena gue udah kuliah sekarang. Ya. Kuliah nyokap gue. Dan kuliahnya gak tangguh-tanggu lagi di SF ya sekarang ya? Dia sekarang di Boston. Di Boston? Dari SF? Iya setahun di SF terus sekarang tahun keduanya di Boston. Ya. Wow. Ya begitulah. Wow. No that's... That's crazy. Dan itu menurut gue keren banget sih dari lu yang umur 15 tahun. Lu sendiri akhirnya kayaknya kena sih. Si karakter nyokap lu yang kayak oke ini kenyataannya. Ini realitanya. Banget. Gue gak akan jadi korban disini tapi gue justru akan seseorang yang... I will take control of the situation. Yes. Dan let's do what we can do. Betul. Jadi... Oh gue bisa bahasa Inggris. Gue jadi guru les Inggris tau. Iya lah. Bisa nih kayaknya nih kalo untuk kelas 2 SD gitu ya masih materinya gue mesti kuasain. Lebih jalan tuh mungkin enggak. Iya. Budi pergi ke pasar masih bisa lah. Masih bisa kayaknya gitu. Boleh lah gitu. Oke dan lu akhirnya masuk ke entertainment tuh gimana? Lu kan di Aneka ya sempet ya. Aneka yes. Hayu deh gitu ya. Jadi gue 16 tahun. Jadi harus ketawa senyum 5 jari ya? 3 jari. Senyum ala Aneka. Udah gitu ikut Aneka yes 2004. Sebelum itu gue gagal jadi perenang karena gak lolos di platnasnya. Platnasnya gue masih bisa. Mau jadi pilot juga kayaknya waktu itu sekolah pilot quite expensive gitu. Akhirnya jadi aktor. Waktu gue ikutan Aneka yes I have no idea. Yang ada di kepala gue adalah gue suka acting baru suka aja. Dan sepertinya waktu itu dapet infonya Aneka yes adalah wadah yang tepat kalo lu mau cari agent atau manager. Atau ya anything lah gitu untuk dapetin informasi casting. Jadi gue taunya itu aja. Pernah akhirnya ada manager yang represent? Ada waktu itu sempet. Oke. Tapi cabut dia sekarang menurut dia tidak bisa dijual jadi dia cabut. What? Bentar bentar jadi managernya ini gak bisa ngejualin lo? Iya jadi dia udah sempet berusaha. Oke. Dia sempet bawa gue ke beberapa PH gue kasih iklan segala macem. Tapi abis itu dia secara jujur dan baik-baik dia bilang ke gue Reyes maaf banget. Mungkin jalan lo bukan disini lo bisa coba jalan yang lain. Karena gue kalo lo mau cari agency lain silahkan. Tapi gue sendiri rasanya udah sulit sekali menjual lo kemana-mana. I've tried my best. Dan itu ngomongnya di bajai ya bro. Di bajai? Di bajai. Ngomongnya di bajai jadi gue turun dari bajai itu dalam keadaan. Oke. Gue gak laku ya. Saya harus saya tidak laku. Saya balik lagi jadi guru les Inggris. Oh man. Jadi guru ya gitu. Oke. Jadi manager lo pas lagi di bajai itu dia ngomong apa ke lo? Ya reasonnya doang abis itu. Gue tadi kan halus ya. Gue tidak membicarakan alasan lebih jauh. Udah almarhum orangnya soal. Oke. Tapi with all the respect ya dia sampaikan gitu. Kamu tuh udah banyak komplain soal jerawatan, fisiknya kurang tinggi. Jadi semuanya tentang fisik. Gosh. Dan sebagai seseorang yang gue juga gak mungkin ke dokter kulit pada masa itu orang gue mau cari duit. Naik bajai pula gitu kan. Iya kan terus mesti ke dokter kulit itu kan another. Ya. Uang gitu ya. Jadi gue pikir ah mau namanya supposed to do gitu. Karena ya kamu harus perawatan dulu kamu coba deh ke dokter, dokter kulit. Nanti pasti kamu dapet perawatan ini itu untuk bersihin muka kamu dan segala macam. Sebenernya nyokap gue ya tapi ini kan umur kamu jadi ya udahlah namanya jerawatan gitu. Iya iya umur 16 gitu ya. Iya lah gitu ya udah gitu. Ya udah akhirnya gue pikir ya udah gue ikutin apa yang dia bilang. Maksudnya gue terima keputusan itu. Iya. Tapi abis itu ya gue tetep kekeh ya. Nah gue penasaran tuh karena gini. You're real calling. Maksudnya gue ngerasa ya seorang Reza Rahadian kalo misalnya saat itu mendengarkan dia. Dan lu bener-bener kayak ngerasa ya deh mungkin emang gue bukan tempatnya disini. Ya. Mungkin gue mendingan ya udahlah gue udah puas lah menjadi model aneka Yes. Ya. Senyum gue udah tiga jari ya. Cukup kali ya. Udah foto ya. Udah foto udah sempet muncul di majalah gitu udahlah ya. Gue mungkin bisa balik lagi aja menjadi penjual karpet lagi. Iya atau apa. Atau jadi pelayan restoran lagi atau mungkin jadi guru les lagi gitu. Ya mungkin emang entertainment itu bukan untuk gue. Men maksudnya karena apa? Karena si orang tersebut udah ngomongnya fisik. Lu gak setinggi model-model lainnya atau mungkin aktor lainnya. Iya. Lu jerawatan dan lain-lain lu atau fisik-fisik yang lainnya gitu. Jadi kayaknya ya kalo misalnya lu telan itu bulet-bulet ya lu dan ngedengerin dia kita gak akan pernah ngeliat Reza Rahadian yang sekarang gitu. You know like what a waste of talent cuman karena omongan dari satu orang yang gak bisa ngejual lu. Ya. Mungkin cara jual dia salah. Mungkin. Mungkin dia gak pede ngejualin lu saat itu. I don't know tapi maksudnya you know oh my goodness. Like it hampir gitu. Ya. So what did you do apa? Karena gue pengen ini mungkin ada juga nih seseorang yang barusan aja dibilang sama yang lagi nonton gitu ya. Ya. Dia barunya dibilang sama seseorang juga kalo misalnya forget your dream. You know gue ngerti lu punya mimpi seperti ini tapi forget it. Lu adalah orang yang secara fisik udah gak mungkin lu secara ini gak mungkin secara itu gak mungkin forget your dream. Ya. That's what he said to you. Ya. Jadi gimana caranya sampe lu akhirnya nope lu kekeh. Gue kekeh karena gue gak tau kenapa itu gue rasa dari Tuhan ya. Keberanian dan keyakinan bahwa gak ini jalannya. Because at that time gue sangat suka dengan yang namanya film. Oke. Dan melihat performance. Ya. Seseorang gitu dalam sebuah film. I've never studied film of course gitu ya. Tapi gue kalo nonton sesuatu gue lumayan kritis sama yang namanya performance nya. Wow. Gak tau dateng dari mana. Pokoknya kok acting nya begini ya gitu kayak suka. Iya kalo aku pengen nanti begini begini. Suka ngayal ngayal sendiri gitu loh nih. Gue gak tau itu dateng dari mana. Jadi gue rasa drive itu cukup kuat dan gue meyakini bahwa. Kayaknya gue belum puas dari satu orang. Ini kan baru satu orang ya minimal gue bisa bilang gitu kali ya. Satu orang yang bilang gue gagal nanti deh tunggu 10 orang. Gue sempet mikirnya sesederhana itu. Let me try again. Ya. Dan kali ini gue coba sendiri. Jadi gue cari waktu itu di majalah aneka itu ada alamat-alamat PH. Ya ada rubriknya alamat-alamat PH lu bisa kirim biodata dan segala macem. So I tried everything. Kirim foto ini. Terus segala macem ke PH-PH. Sampai dapet callingan segala macem. Dan gue inget banget salah satunya adalah dari Rapi Film. Oke. Rapi Film itu gue dapet satu project dimana partnernya manajer yang dulu. Ya. Memecat gue inilah gitu. Dia kerja jadi castingnya di PH tersebut. Oke. Dapetlah gue callingan gue casting segala macem. That is my first project. Oh wow. Jadi dari 2004 sebelumnya ya. Sampai 2005 gue first project tuh di 2005 bulan April. Jadi butuh satu tahun ya. Sampai akhirnya lu baru mendapatkan si project tersebut. Dari casting, 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 casting. Ya. Sampai akhirnya. Ya lu orang-orang pada mikir kayak ah Reza Rahadian udah lah mulus ajalah dengan skill actingnya itu. Tapi ternyata butuh satu tahun. Ya. Untuk lu casting untuk dapetin your first project gitu. Ya. Jadi apa? Jadi orang buta. Nama karakternya gue lupa nama karakternya siapa. Tapi peran yang lumayan penting atau. Supporting sih. Supporting. Ya tapi lumayan lah. Lumayan lah. Di satu episode. Di satu episode itu gue dapet mungkin sekitar 14-20 scene maksimal. Oke. Oke. Dan waktu itu sutradaranya Ismail Sofian Sani. Gue beruntung sih menurut gue gue bisa ketemu sama sutradara yang hebat pada waktu itu yang merasa bahwa kamu punya bakat pilihan dari kamu. Kamu mengasah itu menjadi seorang bintang atau kamu mengasah itu menjadi seorang aktor. Silahkan dipilih. Oke oke oke. Oke oke stop right here. Gue pengen ngomongin dulu perbedaan tersebut gitu. Bintang dan aktor. Kayak kenapa harus terpisah di dua tersebut gitu. Maksudnya jalan hidup lu nih saat ini nih menurut gue lu adalah bintang dan lu adalah aktor gitu. Lu dapet dua-duanya tapi saat itu apa sih perspektifnya kenapa cuma bisa pilih satu. Kalau menurut dia bintang itu bisa muncul berkembang bersinar tanpa sebuah skill. Oke. You can be a star. Ya kayak gue lah. Enggak lagi lah kali lu. Jadi itu bisa sangat mungkin terjadi. Oke. Tapi menjadi aktor you need to learn more about it. You need to be consistent. Lu mempelajari tentang keaktoran itu sendiri secara serius. Lu perlu latihan banyak hal yang harus lu lakukan. Ya. Tapi tidak menutup pemungkinan. Once you're being a good actor you can be a star as well. Ya betul. Gitu. Jadi dia hanya mau karena dia ngeliat bakat dia kepingin gue serius dulu deh lu jadi keaktorannya lu belajar tentang seni peran lu asah. One day lu menjadi bintang itu menjadi sebuah bonus gitu. Jadi gue pikir waktu itu jawaban gue adalah firm banget. Saya mau jadi aktor mas. Saya mau belajar lebih jauh soal itu. I do it. Dan lu bener-bener fokus dan sampe hari ini gitu ya. Oke mari kita berbicara tentang soal bintang lagi gitu ya. Dimana semua bintang rata-rata punya sosial media. Dan hari ini lu udah punya sosial media belum? Sudah dong. Oh serius. Sudah gue punya clubhouse. Tidak ada muka memang kecuali di profile picture tapi setidaknya itu beneran gue. Gue sendiri. Iya iya itu lu. Karena suaranya gak mungkin bisa dibohongin lah. Iya iya. So what's your deal with sosial media yang munculin muka selfie gitu misalnya. Gue baru sadar belakangan ini sebenernya Nil bahwa gue tumbuh gue dikenal di era dimana sosial media belum terlalu besar. Sehingga ada kecenderungan bahwa I don't think I really need that kind of platform. Right. Dan gue gak menemukan interest. Tapi kemudian dengan berkembangnya berjalannya waktu orang bilang gila lu harus punya men. Iya. Sekarang tuh brand apa apa itu sosial media is very important gitu. But still gue belum punya. Iya. Interest yang besar untuk have my own personal social media. Let's say Instagram gitu. Iya. Iya. Dan I think I feel more peaceful. Oke. Semakin kesini melihat perkembangan sosial media ada yang positif. Tapi kan ada yang negatif juga gitu tapi gue merasa kayak. To have a distance. A certain distance dengan dunia itu gue merasa juga. I feel more you know like peaceful aja sih sebenernya. Tapi punya. Maksudnya kayak untuk nge-stalk Instagram orang lain tuh punya gak? Not really. Oke. Karena gue bisa akses official Pilares by my manager. Oke. Or anytime. Ya, ya, ya. Maksudnya if there is any update. Ya. I can check. Oke. Bukan itu maksudnya lebih ke untuk nge-stalk orang aja. Untuk kayak. Kalo stalking orang sepertinya saya bisa langsung tanya aja ke orangnya ya. Yo I like that. Actually I like that. I like that. No I like that. Karena itu lebih build relationship daripada cuman nge-stalk aja gitu. You know. Dan maksud gue gini kita banyak banget di era social media ini kita kena tipu. Sama you know. Sama pencitraannya orang. You know kan. Atau filter orang. Itu juga. Bisa jadi. Atau editan orang. Iya. Kita gak tau. Jadi gue personally sekarang ini ya gue lagi membiasakan diri banget. Which is something old school banget. Ketika ada orang rame-rame di WA. Atau misalnya bilang. Let's say gak deh yang simple deh. Ketika di WA rame bilang happy birthday ya. Ke siapa di grup gitu ya. Happy birthday ya. Di WA tersebut gue gak wish happy birthday. Gue telepon langsung. Ya. You know what I mean. Atau gue gak posting di social media. Tapi gue langsung telepon. Gue bilang. Hey I just wanna wish you happy birthday. Yes. You know. Gue pengen ngedoain lu dulu ya. Gue boleh ya doain lu bentar ya. Untuk just wishing you happy birthday. Tuhan kasih dia panjang umur. Sehat selalu dan lain-lain. Dan. Si orangnya kayak. My goodness. Lu. Hari ini. Orang kedua yang nelfon gue. You know what I mean. Like. Dan itu build relationship ternyata. Ya. Sama kayak tadi yang lu bilang kayak. Iya ya gue. Kalo misalnya ngapain ngestock. Kalo misalnya gue bisa langsung telepon orangnya. Minta update. Ngajak. Dan gue pikir. Relationship is more important. Dan pencitraan ke orang-orang gitu misalnya. Iya karena mungkin. I don't know ya. Creating something in front of public. Menurut gue itu hak setiap individu ya. Pasti. Yang punya social media. I have complete rights to do that. Tapi karena basically gue orangnya adalah. Gue emang seneng ngobrol. Gue seneng ketemu sama orang. Ya. Gue kalo ketemu orang mau dateng ke rumah juga. Gue very welcome gitu. Iya. Jadi. Dan ngobrol tuh menurut gue kayak. Ya lu gak punya jarak yang terlalu besar. Iya. You can see the person. You can touch the person. You can feel them. And be present. Iya. Nya tuh menurut gue kental gitu. Dan I like that kind of energy gitu. Jadi mungkin. If I have something. Let's say gitu. Misalnya gue punya good news. Pasti circle pertama gue ya sama sahabat-sahabat gue. Gue pengen kabarin mereka. Iya. Dengan gue undang. Rumah dong makan-makan gue punya kabar baik. Misalnya. Wow. Yuk minum yuk. Di rumah apa ngopi kayak segala macem. Come. I have a good news. Wow. Jadi gue seneng momen kayak gitu gitu. And the family as well. And that's rare. Itu udah jarang banget. The fact that lu punya good news. Tapi lu postingnya langsung di Instagram. Sehingga lu berharap. Komentar-komentar atau likes di Instagram itu yang akan menjadi rewardnya. Padahal sebenarnya. The relationship ketika lu. Share the good news sama orang-orang yang matters buat lu. Itu jauh lebih rewarding gitu kan. Oh that's crazy. This is something good sih. Gue akhirnya ya gue kayaknya juga pengen coba ngebiasain itu juga gitu. Tapi. Clubhouse. Karena lu suka ngobrol kan. Iya. Lu disitu Reza Rahadian ya maksudnya kayak. Reza Rahadian. Reza Rahadian. With my picture. With ya. Oke. Gak tau mungkin yang palsu banyak nih. Gak tau. Disitu lu kayak suka ngobrol atau gimana? What's the concept? Konsepnya kalau yang sekarang gue jalanin biasanya gue kalau lagi iseng gitu ngeliat room-room kan kita bisa cek kan. Room-room orang lagi ada topik-topik apa gitu. Kalau ada yang menarik ngomongin film tiba-tiba atau politik karena gue lumayan suka politik ya gue join aja. Oke. Walaupun mereka kadang-kadang ada yang. Hah Reza Rahadian. Ini beneran nih. Padahal gue cuman jadi listener. Jadi gak di up juga gitu. Gue mau dengerin aja. Gak perlu aku nih ala ini. Aduh. Sama yang gue punya pribadi yaitu ruang mendengar. Oh. Oke. Jadi ruang mendengar itu ada acara di clubhouse lu gitu. Iya. Di akun clubhouse gue. Sebenernya gue bisa bilang akun gue. Di akun clubhouse gue itu gue punya namanya ruang mendengar setiap seminggu sekali lah gitu ya. Setiap seminggu sekali. Dimana gue merasa nyokap gue tuh pernah ngomong gini. Kamu kan public figure. Kamu punya kesempatan ngomong banyak Rez. Sekadang di interview kadang apa. Gue kayak di. Blok 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 blok. Wow. Hah? Ya i mean it's. Kayaknya kamu gak harus berbicara terus menerus deh. Sometimes kamu bisa jadi orang yang mendengar aja. Iya tapi ma. Kalo misalnya mendengar. Kalo misalnya contoh di clubhouse gitu ya. Yang ada orang cuman. Ah Kak Reza. Ah ini beneran Kak Reza kan ada suaranya. Ah. Fangirling. Iya kan. Is that what happen di clubhouse? Sometimes. Oke. Ada lah. Ada ya. Aduh aku. Tiba-tiba bingung mau nanya apa nih Kak. Gitu ada sih. Iya iya iya. Ya ntar ya Kak aku nafas dulu ya Kak. Terus di mute. Awkward. Masih ada Kak orang yang. Udah Kak udah Kak udah Kak. Oke oke aku mau nanya aja. Gitu ada juga. Tapi maksud gue poin itu menjadi menarik. Karena menurut gue juga. Clubhouse tempatnya sih. Iya. Jadi gue akan ngomong. Iya. Gue akan mendengarkan. Kalo mereka bertanya. Sebisa mungkin kalo bisa gue jawab gue jawab. Tapi itu lebih ke sebuah acara dimana. Karena sebagai aktor lagi-lagi. Itu sangat menguntungkan buat gue. Mendapatkan cerita. Pengalaman orang yang mungkin gue gak pernah alamin. Dan buat gue itu kayak. Enrich me. As an actor. Those stories. Those emotions. Ada yang sampe nangis. Ada yang sampe apa. Buat gue itu something yang. Ada yang happy banget gitu. Overly happy gitu. Buat gue itu. Energi yang gila sih Nil. Wow. I've never imagine bahwa. Oh bisa gini ya rasanya gitu. You're actually a very good interviewer. By the way. Karena gue nonton. Coming from you. Yes. Thank you so so much. Gue nonton lo di Mola TV. Pas lo lagi interview Robert De Niro. Ah oke. Oh iya. Dari yang tadinya pertama masih. Robert abis itu lo mulai kayak. So Bob. Kenal banget dia udah langsung ngomongnya Bob. Aduh. Gue gak bukannya apa. Gue sekarang ini lagi gila banget ya. Kayak sekarang ini ada serial judulnya Condor. Di Mola TV juga. Gue lagi nontonin banget. Dan tiba-tiba ada promonya juga sih. Ya itu. Lo ngobrol sama Robert De Niro. Sama Sharon Stone juga gitu kan. And I was like. Gue penasaran gitu. And you know what. Lo ngelakuin apa yang. Dibilang skillnya adalah. Active listening. That's personally what I think. Active listening itu dimana lo. Bener-bener mendengarkan. Lo tune banget. Lo. You know mata lo bener-bener kayak. Ngedengerin banget orang. Observing dan lain-lain. And dari ceritanya dia. Lo bisa nanya sesuatu yang bener-bener relevan gitu. I think. Pertama emang sih kayak keliatan. Robert De Niro lo main kaku gitu. Kayak. Aduh. Apaan sini dari Indonesia gitu kan. Karena gue. Menggemar ya. Lo fanboying banget. Fanboying. Jadi gue berusaha kontrol. Tapi abis itu lama-lama. Dia cair juga. Gara-gara lu yang bener-bener. Ya lu sama Pak Dino juga gitu ya. Dan dia. Akhirnya. Oke. You know udah. Dari ngomongnya kayak siapa lu. Sampai akhirnya dia ngerasa. Bisa nih ngobrol kayaknya. Iya bisa nih ngobrol kayak. Ya. But anyway. That's just what I think gitu. Dan emang bener kayak pas di clubhouse. Kalo misalnya lu emang. You're a listener. Dan lu in-in banget. I think. Ya. That's you. That's just your. Ada gak satu cerita yang bener-bener kayak. Uff banget gitu kayak. Oh my goodness. Banyak sih cerita yang benar-benar ya. Salah satunya mungkin ketika gue tiba-tiba. Mendengar sebuah cerita gitu. Dari seseorang. Ini anak umurnya mungkin masih 18 tahun. 19 tahun I guess. Dia cerita tentang bagaimana pengalaman dia sama orang tuanya. Oke. Gimana dia hampir suicidal gitu. Dia memutuskan untuk bunuh diri. 18 nih? Ya 19 tahunan lah gitu. Dia ngerasa bahwa. Hidupnya kayaknya diakhiri aja. Dia juga di abuse sama orang tuanya. Dia mau ngasih mesej ternyata. Setelah dia melewati itu semua. Dia ngomong bahwa. Ya pain yang dia rasain. Dia tuh di judge sama orang karena dia membenci orang tuanya. Uh. Dia di judge sama temen-temennya karena. Lo gak boleh membenci orang tua lo. Karena anak durhaka. Dosa besar lo anak durhaka. Ya. Tapi dia juga punya reason. Ya karena abusive itu. Dua-duanya. Bapak dan ibunya. Jadi dari bokapnya abuse. Ibunya pun support itu dan ikut. Dari mulai verbal dan fisik. Jadi dia memang segitunya lah. Ya kalau di posisi itu gimana Niel? Gue hanya bisa mendengarkan itu dan merasa. Gue gak bisa menjelaskan lebih konkret. Atau menjawab apa yang mungkin mau dia tanyakan. Karena gue gak punya pengalaman itu. Dan gue gak bisa bicara tentang sesuatu dimana mewakili. Oh iya gue ngerti kok rasanya jadi lo. I cannot. It would be a lie. A complete lie gitu. Ya. Jadi ya gue hanya mencoba mendengarkan aja. Dan dia senang banget karena dia punya tempat untuk bisa bercerita. Dan dia mau bagiin itu ke temen-temen yang lain. Yang mungkin seumuran sama dia yang ada di clubhouse itu. Yang audiensnya. Ya. Hanya untuk bilang kalau lo mendapatkan perlakuan seperti gue. Jangan takut sama judgement orang. Gue sedang berusaha untuk memaafkan tapi gue gak tau kapan. And how. Wow. That's sad man. I mean like. Wow. Wah gila. Wow. Dan itu sangat beda sama lu ya dimana lu sebenarnya sama nyokap lu tadi lu ceritain. You love your mom dearly nyokap lu berjuang demi lu dan adik lu gitu. Jadi kayak you know lu kayak oke gue sebenarnya you know tipikal lah tipikal. Orang-orang kayak eh gak. Kalau misalnya dari lu gitu yang punya background apa dicintain banget sama nyokap gitu misalnya ya. Lu mungkin ngasih nasehat-nasehat yang menurut gue itu gak relate sama dia. Kayak misalnya ah itu kan tetep aja nyokap lu. Masa lu kayak gitu sih gitu kan. Gue gak bisa ngomong kayak gitu. Dosa lu nanti you know. You know dan lain-lain gitu. And yet lu cuman ngedengerin aja you just listen you're being a good listener. Karena emang orang pada intinya cuman pengen didengerin aja sih. Sometimes orang gak butuh advice lagi. Gak butuh solusi. Gak butuh solusi cuman pengen didenger. Iya. Udah. Dan itu pun juga udah bisa ngangkat beban dia juga gitu. Dan dia bilang aku lega banget kak bisa cerita ini. Karena bener-bener aku gak tau cerita ke temen sendiri yang udah deket aja dapetnya judgement. Ya. Ya. Ya sekarang aku bisa cerita aja tanpa tau respon orang seperti apa tapi mudah-mudahan bisa positif juga. Thank you very much. And you know what this is coming from a person si anak ini yang suicidal. Ya. Jadi mungkin cuman lu ngedengerin dia aja pemikiran dia untuk bunuh diri itu mungkin hilang. Mungkin gitu ya. Mungkin. Walaupun waktu cerita dia sudah melewati fase itu ya. Hmm. Dia udah. Oke. Dia udah lebih calm dia fokus sama kuliahnya. Ya. Dia lagi kuliah gitu. Wow. Gila sih yang si cerita anak umur 19 tahun ini sih gue lumayan gue dengerinnya aja itu merinding gitu. Ya. Kayak gue gak tau ketika lu bisa ngedenger dia langsung dan I'm pretty sure as an actor juga you feel the emotion gitu. Aduh. Gila sih. And yet gue penasaran deh karena gue ngeliat ya kayak gak semua orang ketika dihadapkan dengan situasi yang sama seperti dia. Itu responnya bisa seperti itu. Kayak dia. The fact that dia masih hidup dia masih bisa join clubhouse dan abis itu ngobrol sama lu. Right. Dan dia ceritain itu dengan sangat berani dia bilang kalo misalnya gue udah cukup dihakimin sama temen-temen gue bahwa gue anak durhaka. Hanya karena gue cuman pengen ngebela diri gue karena dari abusive parents gitu misalnya. Ya. Itu it's amazing you know. I know some people yang mungkin udah bunuh diri sekarang gitu. Ya. Nah lu sendiri, lu sendiri gimana bro kayak the fact that banyak orang yang self victimized ya. Yang ngeliat diri mereka adalah korban ketika you know dia cuman hidup sama seorang ibu gitu kan. Selama 15 tahun dan sorry 14-15 tahun dan abis itu dia juga harus jadi tulang punggung keluarga. Like man saat itu gue yakin banget life was hard for you. Iya 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 i mean berat sih gue berani bilang secara jujur gitu berat banget sih Niel. Tapi gak semuanya bisa jadi rezara hadian. You know yang mengalami hal ini banyak tapi gak semuanya bisa jadi salah satu aktor tersukses di Indonesia. Ngerti gak? Jadi maksudnya kayak the way you respond to your situation there must be something right about it gitu. Iya. Gue percaya bahwa ketika cobaan-cobaan itu dateng gitu ya. Untuk anak umur 13 tahun respon yang gue keluarin sangat jauh dari yang namanya wise. Dari yang content dan menerima itu jauh banget gue marah sama Tuhan di usia itu. Oke. Marah besar gue nangis di jalan gue cari kebon taman gitu gue sendirian gak ada orang tau. Gue bener-bener nangis karena gue merasa kenapa jadi gue nih gitu. Kenapa Tuhan ibu saya jadi gak bisa kerja sekarang tinggal saya. Terus ada adik saya masih kecil pula gitu dan harus sekolah. I think I was waktu itu adik gue udah umur 3 tahunan ya berarti gue udah 16 tahun. It's heavy heavy banget gitu tapi balik lagi gue percaya bahwa nyokap gue tuh sebenernya adalah number one supporter ya buat gue. Dia tuh selalu ngasih energi-energi yang luar biasa. Jadi dia pernah ajak gue ngobrol terus dia bilang gitu. Sejauh ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bisa makan. Wow. And macem-macem ada tetangga yang ngasih. Oh wow. Ada kamu tiba-tiba bisa beli mie instan. At least we can eat something today. Itu aja dululah kita syukuri gimana. Wow. Jadi gue merasa bahwa itu tuh menguatkan. Tapi soal kemarahan gue yang tadi gue marahnya marah besar. Gue teriak kenapa. Sampai akhirnya gue merasa oke i let it out i apologize gue berdoa lagi gue ngobrol gue nangis ke nyokap gue. Terus nyokap gue tiba-tiba ngomong gini nanti kalo kamu udah lebih dewasa lagi kamu baru sadar bahwa tidak semua anak yang keluarga yang tidak lengkap harus menjadi buruk. Gitu. There is no reason for that. You have to be strong. Jadi nyokap gue tuh selalu ngajarinnya itu. You have to be strong. Karena satu saat nanti tantangan hidup kamu akan jauh lebih berat dari mama. Jadi gue mikirnya kayak anjrit nyokap gue aja udah seberat itu. Gue akan kayak apa berat nih. Dan dia bisa melewati itu. Oh my god. Di usia 21 adalah usia pertama kali gue diskusi sedetail dan seberani itu sama nyokap gue karena gue membahas sudah hal yang sangat detail. Tentang perannya sebagai seorang ibu dan bagaimana dia bisa kuat. Dan itu ternyata memacu gue untuk I have to survive, I have to be a strong person juga. Karena gila lu nyokap gue gue baru ngerti jadi perempuan punya anak dua tanpa laki-laki sebagai pendamping. Jadi gue cuma bisa bangga sama nyokap gue gitu kayak wah. Gak, tadi yang kata-kata nyokap lu bilang bener banget gak semua keluarga yang tidak lengkap harus berakhir buruk. Ya. Gitu. Tapi kita juga, kita juga tau cerita cerita yang majority, majority banyak yang keluarga yang tidak lengkap. Dan mungkin ada yang self victimized gitu. Gak, gak semua keluarga beruntung punya nyokap seperti nyokap lu. Ya gak sih? Yang sangat kuat yang. Tuhan tuh bener-bener kayak sayang banget sama kalian berdua lu sama adik lu. Sampai nyokap lu dikasih kekuatan. Wah. Seperti itu untuk bener-bener, wow itu kayak hadiah terbesar dari Tuhan buat lu adalah nyokap lu sih. Iya. Iya kan? Apa ya kalo di Nasrani mungkin nyokap gue tuh dia bisa menjadi apa sih namanya? Nil bikin. Santa gitu. Bukan kayak gembala yang baik gitu ya. Gembala. Iya maksudnya tapi dia mengayomi lah. Iya. Dia protect anak-anaknya padahal dia perempuan sendirian gitu. Tapi dia bisa protect itu semua dan ngasih kita. Wajangan-wajangan yang bikin anak-anaknya tuh oke. Semua bahkan baik-baik aja dan bisa kita hadapi lah. Iya. Itu sih yang gokil menurut gue dari nyokap gue. So lu pas begitu marah sama Tuhan gitu ya dan lu ngerasa kayak men ini gue bebannya begitu berat banget. Like you know responnya Tuhan kalo lu gimana? Maksudnya kayak did he responded gitu atau you know. Atau dia responnya melalui nyokap lu atau? Balik lagi sih kekuatan yang besar yang bisa gue dapet sampe gue berada di hari ini. Iya. Itulah apa tangan Tuhan yang berbicara menurut gue ya Nil. Bahwa di waktu itu gue merasa bahwa wah jika gue berdoa gue minta petunjuk minta pertolongan. Gue sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang gue bisa pada saat itu di usia gue. Karena nyokap gue mengajarkan untuk tidak pasrah. Iya. Tidak mudah memasrahkan diri aja gitu sebelum berupaya. Jadi gue berupaya sekuat mungkin dan hanya itu yang bisa gue lakukan habis itu baru deh. Gue nyerah, gue berserah sama Tuhan. Tiba-tiba things slowly changing. Iya. Dan changingnya itu ke sesuatu yang kalo sampe hari ini gue masih selalu kayak waduh subhanallah gitu. Iya. Astaghfirullahaladzim luar biasa gitu ya. Alhamdulillah gitu. Karena menurut gue wow yang dikasih dari apa yang dulu gue lewatin bahkan melalui kemarahan dan segala macem. Terlalu luar biasa sih menurut gue Nil. Dia marah gak sih lu marah sama dia? Ya mungkin Tuhan sedih kali ya gue marah. I don't know. I don't know how to answer that question honestly. Ya. I don't know. Because no i think what you said is true. Dia mungkin sedih kali. Lu sempet marah sama dia gitu. Tapi at the same time itu gak mengurangin rasa cinta dia ke lu gitu sama sekali. Oh iya that's. Itu kalimat yang gue lumayan sering denger gitu ya. Res gue cuman bilang sama lu. Lu bersyukur banyak-banyak ya. Tuhan sayang banget lu sama lu. Itu ada beberapa lah relatives atau teman deket dari agama apapun ya. Terus selalu ngomong gila lu tuh disayang banget ya. Karena gue sama nyokap gue sama adik gue tuh kayak kita bertiga tuh Tuhan take care kita banget. Dan semakin gue menyadari itu kadang-kadang itu membuat gue semakin malu untuk meminta terlalu banyak. Padahal sebenernya kan ya minta lah sebanyak-banyaknya juga gak apa-apa. Iya. Tapi ya menurut gue itu membuat gue lebih sering berkomunikasi dengan cara gue sama Tuhan. Kayak gimana? Ya bener-bener kayak kita ngobrol gini aja gitu. Kita ngobrol di kamar gue sendirian. Ya gue cuman angkat tangan gue atau kadang-kadang gue cuman nengok ke atas atau gue perleng atau apa. Berdoa aja gitu. Ngobrol ya maksudnya gue ceritain. Tuhan hari ini saya ngerasa begini ya Allah semoga besok bisa lebih baik. Ya. Misalnya sekedar ya Allah saya mau bercerita hari ini saya mengalami begini 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 mungkin ini. Ya. Maksud dan tujuanmu semoga baik semoga saya bisa belajar dan lain-lain. Bahkan kalau ada masalah gue selalu ajak gue ngobrol lagi kayak Tuhan terima kasih buat masalah yang sudah diberikan. Oh wow. Karena dengan masalah ini saya jadi belajar mengatasinya saya dapet ilmu baru saya dapet pengetahuan baru. Jadi hal-hal kayak gitu selalu komunikasi aja. Speaking of masalah ya kita sekarang ini ngeliat kalo misalnya sepertinya setiap film yang diperankan oleh Reza Rahadia itu selalu sukses. Kayak ada you know tangan emasnya lah atau ya you know like there is a benchmark atau standard gitu. Dan maksudnya orang-orang ngeliat kayak wah gila jadi Reza Rahadia ini kayaknya it's all about glamour. It's all about you know fame and like ya tapi gue baru tau sih kalo misalnya di belakang panggung tersebut sebenernya itu gak seindah yang orang bayangkan mungkin. Iya. You know tell us a little bit about that. Di titik ini tuh gue mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu ya Nila. Itu salah satu momen yang lumayan memukul gue ketika ada sebuah film. Film itu diprotes banyak orang dikritik habis gitu. Gue juga pastinya dikena gitu. Dan gue bisa menerima itu tapi gue juga lumayan terpukul karena seolah-olah semua ada di gue salahnya gitu. Ternyata banyak pujian juga itu bisa berbahaya menurut gue. Dalam artian orang ngomong wah Reza bagus actingnya wah bagus. Gue sampe di sebuah titik oh bagus aja jadi biasa ya sekarang. Orang udah gak ngeliat itu sesuatu yang istimewa lagi. Orang udah gak ngeliat itu sesuatu yang berarti lagi. Oh Reza mainnya bagus ya ya emang dia bagus sih. Wow. Wow. Udah. Jadi kayak oh bagus main disini. Ya 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 dia bagus sih dia gak pernah main jelek sih. Atau sesuatu seperti itu. Ya. Opini itu gue pikir itu adalah sesuatu yang harus gue. Oh alhamdulillah gitu. Ya gue sih syukuri-syukuri ya Niel tapi sakit juga di dalam. Ya. Karena lama-lama oh. Untuk bisa memberikan yang terbaik terus kan gue juga berjuang dan berusaha ya. Tapi ketika itu udah menjadi sesuatu yang. Biasa. Biasa aja dan itu terdengar. Gue harus kerja lebih keras lagi berarti. Ya. Untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik lagi. Tentu itu motivasi yang bagus tapi di sisi lain sometimes I feel very tired. It's a pressure ya of course. Pressure yang kuat sekali. Iya. Dan sometimes gue harus jujur kadang gue capek banget dengan itu semua. Balik lagi yang menguatkan gue adalah aduh. Gue masih bisa hidup gue masih bisa makan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk gue bisa nyekolain adik gue. Ngasih kehidupan yang mudah-mudahan layak buat ibu gue dan segala macem. Nothing to complain. Itu tuh selalu ngebalikin untuk. Okay let's move on. Lu tadi bilang kalo misalnya ketika orang bilang bagus itu jadi sesuatu yang bahaya gitu ya. Gue, gue mungkin gue gak tau ya apakah kalian juga sempet ngerasain juga gitu. Tapi kalo misalnya kita hidup hanya untuk orang-orang bilang kita bagus. Kita akan mati ketika orang-orang bilang kita jelek. Agree. Right. Jadi opini orang itu yang kalo misalnya kita bener-bener dependen. Kita bergantung sama opini orang yang akan ngebangun kita. Betul. Toh kita juga satu saat akan mati dari opini orang yang akan menjelekan kita gitu. Ya. Saat itu ketika you know film gak laku misalnya. Ya. Ada film yang mungkin. You have. Oh you have a few yes okay. Yang flop. Yang flop gitu. You have a few gitu kan. Dan itu padahal mungkin emang marketingnya aja yang salah. Atau produsernya aja yang salah strategi. Atau kebetulan situasi politik lagi memanas ini terlupakan. Ya bisa macem-macem. Bisa macem-macem. Atau emang orang gak kepingin ngeliat gue di film itu. Ya bisa. As simple as that misalnya. Bisa juga kan. Right. Lu pernah gak menganggap kegagalan dari film tersebut itu adalah kegagalan lu. Sebagai seorang aktor. Jadi itu jadi gue adalah aktor gagal. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi identitas malah. Ya. Nah sejauh itu gue tadi tertarik banget sama pas lo bilang. Ya gak berarti kita bekerja untuk mengejar bagusnya. Terus kita jadi mati gara-gara orang bilang jelek. Ya. Gitu kan. Empat tahun yang lalu itu proses pembelajaran buat gue Niel. Oh oke. Yang luar biasa mahal. Sampe gue merasa bahwa orang boleh bebas beropini apa aja. Mereka mau bilang film Indonesia reza lagi reza lagi juga boleh silahkan. Karena menurut gue. Pak Habibie almarhum dan nyokap gue juga pernah ngomong. Kalau udah ngasihan terbaik orang mau responnya seperti apa ya itu udah. Jangan lagi dijadikan kontrol atau kita mau mengontrol semuanya. I tend to live. Karena mungkin gue terbiasa berjuang juga untuk kehidupan gue sendiri. Tendensi gue untuk mengontrol segala sesuatu. In control itu tinggi banget. Of course. Gue kayak memastikan, memastikan ini harus baik, ini harus oke, ini harus. Itu tuh kuat banget. You've been doing it since you're 13 gitu sama nyokap lu dan sama adik lu dan lain-lain. Dan itu yang orang gak semua tau karena gue juga gak pernah share banyak soal ini. Jadi keinginan mengontrol itu besar sampai akhirnya I'm learning to let go things that I cannot control. Or I don't need to control. I don't need to control every single thing. Gila emang lo Tuhan. Sadar aja Res, ada hal yang bisa lo kontrol. Ada yang enggak. Yang enggak jangan lo paksain kontrol. Let go. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Accept. Make peace with it. And move on. Karena itu gak akan melegitimasi lo ke depan dan gue gak mau membiarkan diri gue di legitimate hanya berdasarkan keberhasilan ataupun kegagalan yang pernah gue alami. Jadi I don't think so. Menjawab pertanyaan lo gue bilang enggak sih nur gue. I don't wanna let that affected me. Tidak gue gagal apakah itu bisa mendefinisikan gue faktor gagal. Ya. No, I don't think so. It's just yaudah faktornya banyak. Ya. Tapi juga tidak membuang untuk ah bukan salah gue. Ya. Itu jadi koreksi aja. Ya. Oh dimana ya. Evaluasi lah. Evaluasi. Jadi justru itu membuat gue selalu mengevaluasi diri juga. I like that so much. Ketika ada suatu hal yang gak bisa lo kontrol. Lo let go, lo berserah sama yang di atas. Tapi untuk sesuatu yang bisa lo kontrol. Lo akan memberikan semua with the spirit of excellence gitu. Makanya acting lo pun juga seperti lo bilang. Lo selalu mengasah untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Ya. You know dari yang bagus aja sekarang ini ekspektasi orang udah harus luar biasa gitu kan. Jadi kayak bagusnya hari ini adalah luar biasanya beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Sejati. Ya gak sih kayak karena lu terus mengasah diri lu sendiri gitu. Jadi kayak gue selalu bilang sama diri gue sendiri kadang-kadang bukanya apa nih ya. Lu tau dong lu kalo misalnya pernah ngeliat film-film lu dulu gitu. Misalnya bahkan mungkin sinetron dulu gitu ya. Iya, iya, iya. Ketika lu nonton lu kayak oh my god. Kayak enak banget oh my god. Oh what was i thinking? Daniel Mananta sorry VJ Daniel rambutnya kenapa harus kayak gitu ya dulu ya. Iya, iya. Dan atau engga ketika gue lagi di interview gue ngomong oh ya blablabla kayak oh my god. Tapi itu sih ada satu kalimat yang bener-bener kenal banget sama gue. Jangan menghakimi masa lalu lu dengan kebijakan yang lu punya sekarang. Betul. With the wisdom that you have now gitu. Jadi maksudnya pada saat masa lalu tersebut lu ngerasa lu paling bijak ya udahlah. It's okay. It's part of the journey yang membuat diri lu sekarang ini siapa diri lu gitu. You know like. But you don't have to judge the past. But you don't have to judge your past gitu. Dan lebih parahnya lagi kita juga jangan sampe nge judge masa lalu orang juga. Apalagi. Exactly gitu. You know apalagi gitu. Apakah lu Tuhan emangnya yang bisa mulai ngehakimin. So dari akhirnya dari perjalanan hidup lu tadi itu ya. Selama 4 tahun ini masuklah pandemi. And i think pandemi itu affecting everybody especially actors. You know especially actors. Gue yakin lu juga udah punya beberapa project film yang di tahun 2020 yang akhirnya harus ketahan gitu kan. How did that impact you? Ini lagi-lagi ya. Ini ucapan syukur gue aja sih. Oke. Gue merasa bahwa di pandemi adalah salah satu momentum dimana gue bisa bilang oh ternyata gue bisa berbuat sesuatu yang selama ini gak pernah kebayang gue akan lakukan. Hmm. Which creating my own series. Hmm. Trying to sell it. Wah. Me acting on it and directing. Ya ya ya. Berharap moga-moga ada yang mau beli ini udah sebulan gak kerja gitu kan ya. Jadi. Tapi itu muncul di tengah. Pandemi. Pandemi. Hmm. Dan. Kita waktu press con. Ini project pertama yang press con. Oh wow. Belum ada project lain. Ya. Yang shooting. Ya. Walaupun kita shooting cuma bertujuh. Ya. Segini nih. Ya. Jadi. Balik lagi. Di selama pandemi pelajaran terbesar gue banyak kontemplasi. Hmm. Gue banyak berpikir tentang apa sih yang tujuan hidup gue. Hmm. Sebagai seorang aktor gue mau ngapain sih sebenernya. Hmm. Sekarang ini gue bisa jawab. I wish and I wanna do a better thing tentunya. But I wanna simplify my life. Hmm. I wanna try to live balance. Hmm. Dan juga gak terlalu ambisius. Ya. Untuk mengejar sesuatu. Tone down and relax. Hmm. Itu pelajaran berharga yang gue dapet selama pandemi. Wow. I learn that a lot. Hmm. Di 2020 khusus. Slow down. Slow down. Take a rest. Hmm. Contemplasi. Reflect. What you wanna do. Next. Hmm. Tapi dari situ justru gue ya Tuhan kasih kesempatan. I'm quite productive. Ya. Di masa pandemi kemaren. Thank God. Project banyak yang ketunda. But new project. Hmm. Orang tiba-tiba dateng bikin ini bikin itu sih. Wow. So again. Ya gue cuma bisa bersyukur aja sih. You know gue ngerasa pandemi itu bikin kita semua beristirahat sih. Slow down. And I think. Ya. We need that. Exactly. Exactly. Kalau misalnya bukan kita yang memutuskan untuk beristirahat. Alam. Akan. Yang akan mengistirahatkan kita. Oh gini semua. Oke deh. Oke. Gue yang bikin lo istirahat sekarang. Exactly. Soalnya gini maksudnya kita bayangin ya kalau misalnya orang benar-benar kerja terus. Dan dia gak ada waktu tidur yang cukup dan lain-lain. Dia benar-benar kayak ngejar terus. Ya. Pada akhirnya ketika dia tua nanti dia harus beristirahat. Di kursi roda. You know like atau di tempat tidur rumah sakit gitu. Dan itu yang fakta yang kadang-kadang orang di umur kita yang produktif. Kita suka lupa karena we feel like we're gonna live forever. Gue mau responin dikit boleh ya. Iya. Gue kemarin baru baca buku. Buku ini menurut gue menarik banget dia berbicara tentang how to slow down in a busy world. Judulnya? Itu judulnya. Oh. Itu judulnya sorry. Oke. Kalimatnya gak persis begitu tapi kurang lebih itu judulnya. Terus disitu ada satu hal yang menarik menurut gue adalah. Is it the world that busy? Or is it your mind that busy? Uh. Yes. Gue pas baca itu gue kayak. Iya sih kita selalu sibuk. Ya. Dengan pikiran kita sendiri. Dengan mengolah itu merasa bahwa kalau hal ini terjadi nanti akan apa yang terjadi. Kita selalu merasa. Oh ya saya harus prepare dengan ini itu dan segala macem. Kita lupa untuk sebenarnya bisa rehat dulu sejenak. Epsalma pernah bilang. Dek kamu boleh kerja sekeras apapun. Jangan lupa nikmatin dong. Apa yang udah kamu kerjakan. Nikmatin tuh maksudnya. Nafas. Spend time with families. Dan itu yang gue lakukan kemarin. Gue merasa. Iya ya. Gue kerja terus ngejar duit. Yang mahal waktu. Bukan ngejar uang aja tapi waktu mahal banget. That's good. Waktu yang gue lakukan dengan ibu gue. Ya. Dengan kawan-kawan gue. Dengan kawan-kawan gue. Ya. Menurut gue itu penting banget ternyata. Ya. Not just work. Gue akan menggunakan kesempatan ini untuk nge-break sebuah belief gitu ya. Apalagi kita yang saat ini lagi tinggal di kota besar. Kita selalu mengasosiasikan kesibukan dengan kesuksesan. Jadi mungkin lu gak tau ini karena lu gak punya sosial media. Tapi gini gue suka banget kalo misalnya terlihat sibuk di sosial media gue. Ketika ada seseorang ngomong Niel apa kabar? Gue akan ngomong ya baik tapi ya gila lagi sibuk banget nih. You know. Ya. Atau gak. I wish I have more time. Aduh gila ya gue kayak tidur kurang nih gue. Andaikan waktu itu lebih dari 24 jam ya kayak ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang ini budaya kita itu sukses artinya sibuk. Kalo misalnya lu gak sibuk itu artinya lu bukan orang sukses. Betul. Jadi kita akan sebisa mungkin mencari hal-hal yang bikin kita produktif dan sibuk. Sibuk. Padahal itu gak ada artinya. Bener gak sih kayak. Kalo gue sih sangat setuju dengan itu ya. Maksud gue beda banget loh antara sibuk dengan sebuah kesuksesan. Karena kesuksesan orang kan beda-beda nilainya ya. Betul. Ada yang berprofesi sebagai tukang beca tapi punya anak kuliah di UGM. Dia bisa bilang dirinya sukses. Saya adalah tukang beca yang sukses. Yes. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Betul. Dia gak harus jadi seorang pengusaha kaya mungkin untuk bisa menjekolahkan atau punya anak yang sekolah di UGM misalnya gitu. Itu benar. Saya tukang beca yang sukses. Yes. Itu kan boleh. So good. Dan gue ngerasa sekarang ini gara-gara kita. Ya you know gue sendiri juga kalo misalnya ngomong sama lu sekarang kan ngomongnya kayak eh bro lagi sibuk apa gitu kan. Ya. Karena gak enak kalo misalnya ngomong lu lagi ngapain gitu. Ya lagi sibuk apa. Karena kita pengen apa ya memberikan kesan kalo dia ini adalah orang sukses gitu. Iya. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. So the word resting atau slowing down dan sayangnya kata-kata slow. Itu konotasi negatif. Betul. Karena kalo misalnya kita lu jadi orang jangan pelan banget dong. Pelan right. Itu kayaknya negatif banget. Oh lu tau gak rest sih itu. Gila he so slow man. You know slow gitu. Jadi kayak wah gue gak mau gue harus sebisa mungkin hidup gue dengan fast pace. Karena gue harus sukses. So me. Back in the days. Right right. Gue juga. Gue juga gitu. Bahkan di Instagram. Bahkan di Instagram gue. Exactly di Instagram gue itu ada satu highlight gue yang gue banggain banget. My busy days. Cik gitu. Wow gitu lu sukses banget lu. Kalo sini 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 sini. Tapi karena gue pengen terlihat sukses gitu. Dan padahal manusia itu perlu yang namanya istirahat. Yang tadi lu bilang gitu. Perlu yang namanya slow down. Dan istirahat dan istirahat itu adalah. Macem-macem ya. Macem-macem. Bukan hanya kita nyantai gitu. Dan sayangnya binging gue baru belajar juga nih. Kita cuma jadi couch potato. Kita duduk. Kita nonton TV seharian. Atau kita main sosial media. Itu bukan istirahat ternyata. Karena setelah kita selesai dari sosial media. Lu cobain deh. Sosial media selama 2 jam. Nontonin Youtube selama 5 jam gitu ya. Atau binging nonton film serial selama 6 jam gitu ya. Setelah dari 6 jam lu jadi. Wow aku segar sekali. Atau lu jadi kecapean. Kecapean rata-rata. Jadi kalo misalnya lu bukan. Apa setelah lu ngelakuin aktivitas tersebut lu malah kecapean. Itu berarti lu bukan istirahat dong. Right. Jadi istirahatnya tadi. Lu bekerja yang lain. Exactly. Istirahat adalah yang tadi lu bilang bro. Connecting with the people that you love. You know. Having that relationship. Karena setelah lu. Spending time with the people that you love. That matters to you. Ya. Setelah dari itu. Besoknya lu ngerasa. Wow. I feel good. Ya. Dan mungkin orang diluar sana ada yang berpikir. Ya lu bisa ngomong kayak gitu karena. Lu udah punya tabungan. Lu udah punya security yang sendiri. Ya. Kalau gue kan harus kerja terus. But there will be time. Jangan sampai ketika lu mengejar kerjaan itu. Dan lu merasa sudah mendapatkan hasil. Naluri manusia itu pasti keinginannya kan lebih terus Niel. Ya. Oh gue udah achieve ini. When is enough is enough right. Ya gak akan. Nah gue belajar bahwa. Hidup cukup. Itu cukup buat gue. Karena cukupnya gue beda dengan orang lain. Misalnya contoh. Gue pake mobil A. I feel this car is enough for me. Ya. It's a car anyway. That's good. Entah. Rumah. This is enough for me. I cannot control a bigger house or any. This is enough. Ya. I think I'm good with this. I learn about it. Ya. Ada yang bilang gitu ya. When you know enough is enough, then you will feel you know then your life is enough you know and you live with enough gitu maksudnya kayak kayak I think it's so interesting aja gitu karena kalau misalnya kita dan sekarang ini ya social media oke dulu di tahun 70an kita mungkin ngebandingin hidup kita sama tetangga kita you know the grass is always greener on the other side jadi kayak wah ini tetangga gue punya mobil baru nih wah gue juga harus punya gitu dia mungkin ngebandingin itu sekarang dengan adanya social media kita membandingkan hidup kita dengan Kim Kardashian kita membandingkan hidup kita dengan celebrity-selebrity Hollywood gitu sehingga gaya hidupnya mereka kita juga harus bisa kayak gitu supaya apa supaya kita juga bisa mamerin di social media kita dan kita mati-matian kerja abis-abisan supaya kita bisa ada di posisi seperti itu at least put that to standard exactly udah bukan lagi tetangga kita kita udah harus sama-sama si celebrity yang ada di social media ini gitu dan itu akan membuat diri lu merasa gak pernah puas dan gak pernah cukup dan gak pernah cukup karena si celebrity ini juga di endorse bro dia juga kadang-kadang gak kebeli iya tapi bener sih maksud gue gue agak i'm not sad about that situation tapi gue lebih ke aware aja sih wow segini orang ternyata berlomba-lomba to show apa yang dipunyai hanya untuk memenuhi ekspektasi orang untuk melegitimate bahwa dia adalah orang sukses ya buat gue itu kalau yang gak kuat mental kasihan sih dan ini menarik banget dimana semua orang punya social media tapi lu kayak makanya gue bisa ngomongin sama lu karena dimana lu gak ketergantungan sama si social media ini gitu which sekarang ini lu menggunakan clubhouse pun juga untuk mendengarkan untuk dan menurut gue ini social media si clubhouse ini yang lu gunakan bukan untuk broadcasting atau membuat lu lebih terkenal tapi untuk lu mendapatkan emosi-emosi baru supaya lu bisa di kerjaan lu you know sharpening your skill which is very valuable you know emosi yang dulunya lu gak pernah dapetin tapi lu bisa ngedapetin dari orang yang ngomong ke lu dan lu mendengarkan dan it's good for your next acting gig misalnya seperti itu kan ya akan mempengaruhi pasti itu menurut gue sih betul so kita sekarang agak-agak masuk ke the part mungkin you know dulu lu adalah seorang nasrani juga dimana nyokap lu juga nasrani gitu tapi lu memilih menjadi muslim gitu and this is very interesting gue tau gue tau banget gak tau kenapa ya before we go to that gue for some reason ngerasa lu adalah orang yang spiritual you know lu adalah seseorang yang yang tadi dan itu ternyata terconfirm ketika lu bilang lu suka di kamar ngobrol sama Tuhan gitu and i think that is itu salah satu bentuk dari spiritual gitu how how like not how spiritual are you cuma maksudnya kayak apa sih kayak yang membedakan spiritualitas lu dan bagaimana spiritualitas lu itu bisa membuat si Reza Rahadian itu ada sekarang ini gitu gue merasa bahwa kekuatan spiritual seseorang atau rasa spiritual seseorang itu itu kan berbeda dengan bagaimana dia menjalankan agamanya gitu ya itu i think it's two different things menurut gue mungkin gue bisa salah tapi menurut gue begitu jadi gue gak bisa bilang oh gue sudah menjalankan ajaran agama gue dengan baik dengan yang seharusnya sholat yang mungkin bolongnya banyak dan lain-lain itu adalah definisi gue ketika gue berbicara tentang agama yang gue yakini dan gue jalan masih banyak kurangnya deh gue masih harus belajar lebih baik lagi tapi di sisi spiritual itu adalah sisi dimana gue meyakini bahwa sepertinya gue boleh kok untuk menjalankan juga sisi lain tentang pola gue berkomunikasi dengan Allah Allah universe sang pencipta sang pencipta dan lain-lain whatever you name it jadi menurut gue itu letak spiritualitas gue bagaimana gue menjalani keseharian gue berdasarkan hal tersebut dan gue jalani itu untuk tidak hanya diri gue tapi dengan orang lain yang gue bersentuhan bersinggungan dan lain-lain tapi sebenernya nilai-nilai agama karena kan agama mengajarkan semua yang baik betul so be kind buat gue serat tidak langsung lu juga menjalankan agama lu dengan baik gue juga gak bisa ngejudge orang yang oh dia ini sholatnya gak rajin misalnya sesama muslim gue gak berani karena i would reflect to myself even gue sudah menjalani sholat gue dengan sempurna pun misalnya gue gak berani untuk putting a judgment into someone yang sholat lo lalu sempurna lagi gue bayangin itu gue gak berani untuk wilayah itu that's why I never talk a lot about religion dan transisi gue bukan karena alasan apapun selain daripada keyakinan yang memang gue rasa itu dialog gue dengan Tuhan and I don't know how to express that clearly dibesarkan sebagai nasrani dong gue dari kecil sekolah minggu Glenn Fredly adalah salah satu gurus sekolah minggu gue di gereja waktu itu so I was raised as a question dan nilai-nilai itu ada di dalam diri gue gue sampai SMP sekolahnya GPB Maranatha di Balikopan oke SMP gue tapi begitu gue meyakini keyakinan yang memang kok panggilan gue kesana dan gue yakin nih gue bersyukur bahwa itu bukan karena alasan apapun kerjaan bukan pasangan lebih-lebih lagi bukan gitu atau paksaan dari orang sekitar atau orang-orang terdekat yang mungkin mengajak gitu gak sama sekali jadi itu adalah komunikasi gue dengan yang di atas dan komunikasi dengan nyokap gue karena gue komunikasikan itu ke nyokap pasti maka kayaknya kakak punya nyokap gue belum selesai gue ngomong you know what itu hak kamu untuk menentukan keyakinan kamu pesan mama cuma satu jalani itu dan yakini itu dengan baik that's it udah gak ada perdebatan gak ada pertengkaran hubungan sama nyokap baik-baik aja masih change adek gue tetap sebagai seorang Nasrani dalam artian menjalankan agama masing-masing nyokap gue Natalan wah gue paling seneng karena itu momen gue untuk mendekorasi pohon Natal nyokap gue kebaktian gue akan ada minimal gue menghormati sekalian colongan ngambil foto gitu biasanya tapi gue misalnya gitu atau pasca mau ada kebaktian di rumah di tempat dimana gue sholat disitu nyokap gue juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dengan caranya dia tadi pas sebelum kita syuting kita udah sempat ngobrol kayaknya gue yakin banget kalau misalnya gue cabut dari Indonesian Idol itu karena dialog gue juga dengan Tuhan lu sendiri dialognya lebih kepada mungkin itu gue emang agak susah menjawab ini tapi rasa rasa gue untuk dimulai nih ya Nila dimulai dari misalnya perasaan yang gue dengarkan yang gue rasakan ketika mendengarkan pelafalan Quran misalnya perasaan yang gue dengarkan ketika gue mendengar ada orang mengemenangkan azan misalnya dan itu di dalam di dalam mimpi gue gue tuh membaca belajar ya pada saat itu gue gak ngerti menerjemahkan nah ini maksudnya mimpi ini apa ya tapi kok kedamaian itu besar buat gue i feel very ya damai dan sangat yakin menjalani itu walaupun adanya di di muslim di mimpi gue ya oh di mimpi maksudnya di dalam mimpi gue tapi i feel very comfortable with it sehingga setelah gue pelajari sepertinya ini gue udah yakin jadi ya orang pertama yang gue ajak bicara tentang nyokap gue gue convert everything was okay dari keluarga besar juga gue gak ada masalah apa-apa karena keluarga besar gue juga memang ada yang muslim ada yang kristen gak jadi persoalan sampai akhirnya gue journey gue dengan agama pilihan yang gue yakini berjalan hingga hari ini terlepas bahwa itu sudah sempurna atau belum belum ya but that's what i believe that is such a beautiful story maksudnya gue emang sering denger juga bahwa kayak di mimpi lah Tuhan kadang-kadang berbicara gitu dan in your case lu bener-bener kayak ngerasain banget kedamaian Tuhan di mimpi ketika pada saat padahal lafalan Quran itu terjadinya di ini ya di mimpi gitu ya iya iya oh enggak maksudnya selain di mimpi gue ke bawah mimpi oke tapi di kenyataan ya orang lagi mau lu juga ngerasain sih kedamaian tersebut gitu lu setiap kali dengerin itu tuh it attracts me to go there harus to be there dan i feel very peaceful gitu mendengarkan itu gitu ya tapi that's what i feel udah pernah coba ke Iran mungkin tiba-tiba ketemu bokap gue pernah kepikiran mungkin gue pernah kepikiran gue pernah kepikiran sampai kepada gue akan kekedutaan ke kedutaan Iran, gue gak tau itu ada apa engga di Indonesia. Tapi setelah gue ada, gue mau cari nama ini kira-kira masih ada apa engga minimal gue tau lah masih hidup atau tidak. Jadi ternyata pas gue iseng-iseng searching apalah segala macem, pak nama itu banyak banget. Nama bokap gue itu banyak banget. Dan mukanya hampir sama rata-rata. Oh ya mungkin ini bapak gue, mungkin ini. Bukan lagi, mungkin ini. Gue agak bingung. Jadi nama bokap lu kalo misalnya disitu kayak budinya lah disini kayak banyak banget. Betul. Tapi ya gue sih, if one day balik lagi ya kalo Allah mengizinkan gue bisa ketemu sama bokap gue, I'll be happy. Gue rasa gue akan menyambut itu dengan baik. Karena gue udah gak punya lagi kemarahan, benci dan lain-lain. Gue cuman pengen dia tau aja bahwa anaknya baik-baik aja. Nangkep gue juga baik-baik aja. Tapi ya bro ya, ini sesuatu yang gue notice sih. Oke. Gue ngerasa lu sebagai aktor gitu ya. Dengan tadi yang gue tanya sama lu ya, gimana sih perjalanan spiritual lu dan lu sendiri sebagai seseorang yang, orang yang sangat spiritual gitu ya. Itu efeknya ke lu sendiri secara personal atau mungkin lu kekerjaan lu. Itu efeknya seperti apa? Kalo gue nih, gue masukan bukan masukan sih maksudnya kayak pendapat gue gitu ya. Gue ngerasa lu di layar kaca, layar lebar gitu ya. Itu lu disitu itu untuk melayani bro. Gue bisa gak tau mungkin sekarang ini seiringnya waktu gue menjadi dewasa gitu dan lebih mature gitu ya. Gue ngerasa kadang-kadang ada orang yang ada di atas panggung atau di layar lebar untuk mengambil. Bukan melayani, dia ingin mengambil gitu dari segi kayak I wanna become more famous. Gue pengen you know gue pengen spotlightnya di gue. Gue pengen mengambil ketenaran ini sehingga gue menjadi pencuri perhatiannya gitu kan. Yang mana namanya pencuri aja itu udah ngambil gitu kan. Pencuri perhatian gitu, pencuri perhatian. Dan tetap lu gue gak ngeliat lu ada disitu. Lu disitu bener-bener melayani dengan sepenuh hati lu untuk memberikan performance terbaik. Untuk menghibur you know di setiap acting lu gitu. Dan gue pikir itu ada hubungan sama spiritualitas yang tadi kita ngomongin ini menurut gue. Tapi itu pendapat gue, I might be wrong gitu. Gitu dan ya gak tau dari situ dulu deh nanti gue ada lanjutannya lagi nih. Ya, kalo dari menurut gue kecenderungan itu sih tinggi sih Nil. Karena gue selalu bilang ke sutradara gue ketika gue bekerja mau dia baru, mau dia sudah berpengalaman tugas gue salah satunya adalah melayani dia sebagai seorang aktor. That's what you say? Iya. Wow. Kayak kemarin gue akan ada kerjasama dengan sutradara yang mungkin baru juga enggak. tapi juga gue baru pertama kali kerjasama. And I wanna make sure ke dia bahwa saya akan kerjakan PR saya. I just wanna serve my director sebaik mungkin. Wow. Gitu. Biarpun sutradaranya sutradara baru gitu misalnya ya. Baru. Ya. Kayak gue kerja sama Ernest waktu itu. Ernest bisa dibilang sutradara yang mungkin belum lama gitu. Untuk imperfect ya. Ya. But I just wanna make sure bahwa dia merasa bahwa gue juga sangat menghormati segala keputusan yang dia punya. Wow. Ya. Minimal dia bisa ngerasain bahwa gue juga sebagai aktor lagi serving dia juga. through my performance. Ya. So makanya gue gak pernah terlalu banyak berpikir soal stealing the spotlight. I don't really think about it. I just wanna play. Apalagi kalo karakter itu merepresentasikan orang di luar sana yang mungkin punya kehidupan yang sama. I just wanna be real. As believable as possible. Supaya orang bisa relate nya gampang. Wow. Sebenernya gitu aja sih kalo menurut gue ya. Itu yang gue coba jalankan gitu. Dan itu buah dari spiritualitas lu bro. Jadi maksud gue ya obviously ya kayak kadang-kadang nih banyak orang di luar sana yang bilang Oh ya gue juga kok sama hubungan sama Tuhan dan lain-lain gitu ya intim sama Tuhan. Tapi. Kadang-kadang kalo kita ajak ngobrol gitu ya kok kayaknya masih buahnya ini pahit ya. Ngerti gak lo? Tapi. Yang kita denger dari seorang Reza Radian gitu ya. Buahnya ini manis dari segi. Yaitu lu bener-bener dengan hati melayani. Bahkan kadang-kadang ketika ada aktor baru yang ngerasa terintimidasi sama lu gitu. Yang gue denger adalah lu justru care banget sama si aktor ini. Untuk either dianya harus naik di level lu. Dan lu bener-bener mentoring dia literally mentoring dia supaya dia bisa ada di level lu. Atau lu kadang-kadang malah bersedia gitu supaya bisa ke levelnya dia gitu misalnya. Ya. Dan gue pikir itu melayani banget sih men. Lu bener-bener udah secure banget untuk melayani si aktor tersebut atau sutradara tersebut gitu. Gue merasa memang I feel I'm a very secure person. Terutama di saat sekarang ya gue gak dulu sih mungkin berbeda. Tapi semakin kesini gue merasa secure sehingga gue gak terlalu punya keinginan untuk merasa intimidated by the younger actor and everything segala macem. Atau merasa bahwa ah ntar dia bakal steal spotlight kalo gue satu film gue gak mau satu film sama dia. Karena dia peran utamanya misalnya. Jadi gue justru membuktikan itu dengan cara ya siapapun yang mau jadi lead actornya. Kalo gue dipercayainya sebagai supporting part. I would do my best. To support. To give my best aja. Dan gue pingin semuanya ya kalo bisa bagus ya bagus gitu. Wow. Dan gue paling seneng ngobrol sama aktor-aktor muda. To just share something kalo mereka mau. Tapi gue bukan orang yang gue akan dateng dan you know what gitu gue gak. Karena gue gak tau apakah mereka mau gue begitu atau tidak. Gue takutnya malah nanti kesannya jadi menggurui. Ya. Dan gue kalo di lokasi gue gak boleh menabrak wilayah itu karena itu wilayahnya sutradara ya. Ya. Jadi kalo mereka bertanya. I would completely just. Ya. Oh wow. Gitu kalo mereka udah jaga jarak juga ya gue juga akan. Oke gue hargai itu. Gitu. Gitu aja sih. Kenapa sih kok bisa gitu. Like dari lu misalnya dulu misalnya lu sempet lah insecure gitu ya. Iya banget. Tapi akhirnya jadi secure dan justru lu mempunyai hati melayani tersebut gitu. Like why? Mungkin pertemuan gue sama Bu Christine kali ya mengubah banyak halnya. Oke. Cause I became very close to her. Very 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 close. Joe juga tau lah soal itu gitu ya gue banyak share sama dia juga. Gue jadi sangat-sangat deket sama ibu. Dan dia selalu bilang ibu itu cuma pelayan lah di industri film. Dia selalu bilang seperti itu. Gila. Seorang Christine Hakim. Mau bayangin gak seorang Christine Hakim bilang kayak gitu gue sampe. Gue seorang pelayan. I'm a servant in this industry. I'm a servant in this industry. I serve the people throughout my performance. I serve the director. Dan orang yang bekerja di lapangan juga secara gak langsung. Wow. Gimana Niel? Gue mau ngomong apa? Gue pasti punya friksi-friksi lah ya sama produser kadang-kadang. Normal. Keributan bisa aja terjadi dan segala macem. Tapi gue bersyukur bahwa di saat sekarang gue tuh bisa cepet realize tentang sesuatu. Gue gak malu untuk ketika gak kayaknya gue salah. Gue kan directly. You know what? I'm sorry. Wow. I think I did a wrong thing back then. Kayaknya itu salah deh gue kemarin kayak gitu. Gue seharusnya gak ngomong gitu. Maaf ya. Oh. Udah. Ya dimaafkan atau tidaknya itu kembali ke orang ya. Tapi gue bukan orang yang. Lu mempunyai kerendahan hati yang cukup untuk bisa berani ngomong minta maaf. Padahal lu mempunyai. Ya gue kan aktor FFI. You know dan pemenang blablabla gitu. No. Actually. Begitu gue resapi lagi kalo gue emosi gue keluar marah setelah gue sadari itu secara cepet ya. Enggak harusnya tadi gak gitu respon. Udah gue samperin buat atau gue ngomong gitu. Maaf ya. Pak, bu, siapapun. Saya tadi gak kontrol gini gini. Sorry. That's hard man. That's hard. Tapi maksud gue ya itu dia kenapa? From where? Tadi lu bilang ya emang bener sih. Dari seorang Christine Hakimaya kayak gitu. Siapa kita? Siapa Rezara Hadian kalo Christine Hakimaya bisa ngomong gitu. Halo. Siapa kita kalo dia. Kalo menurut gue selain itu dateng dari yang maha kuasa ya Niel. Angkap gue selalu bilang. Kamu boleh terkenal, kamu boleh sukses. Tapi nak. Kita yang di bumi. Kita punya waktu kapan kita dapet jatah sinar matahari. Kamu gak akan selalu dapet sinarnya. Uh. Jadi. Just keep it lo total aja ya. Jangan gamang. Di injek tuh tanahnya dirasain telanjang kaki. Penyakap gue tuh kalo ngomong kayak gitu gue. Langsung gini nih Niel. Uh. Gue omong begini sama dia. Gue omong cakap gue tuh. Menurut gue I think she's amazing. I'm lucky. For sure. To have her. As I told you before I think dia adalah hadiah terbesar yang Tuhan bisa berikan. Terindah ya. Sangat indah sekali dan dia bisa membuat kita semua disini terinspirasi dari actingnya Reza Rahadian. Dari pembicara Reza Rahadian. Bahkan nanti Reza Rahadian di Clubhouse. Kita juga. So I'm just gonna wrap this up. I just wanna say thank you so much again. Thank you for inviting me. Actually last question. Sekarang ini bagaimana sih karakter Tuhan di mata lu? Kayak what is he like? You know. Betul ketika dikatakan bahwa Tuhan itu memang maha segalanya sih. Hmm. Dia maha segala-galanya. Hmm. Jadi mungkin kalo di muslim itu dikenal dengan Asmaul Husnah gitu ya. Dan gue semakin meyakini itu karena apa? Karena sebagai manusia dosa gue banyak banget. Tapi di tengah dosa-dosa itu gue juga gak, gue bisa menampik pendapat yang bilang bahwa oh kalo dosa lu dosa ini dosa itu wah abis loh ntar gini-gini. Tapi Tuhan masih bisa kasih kesempatan untuk sayang. Dia bisa menunjukkan itu sama gue tuh menurut gue itu yang luar biasa sih. Itu bentuknya menurut gue bentuk nyatanya ya. Dia masih tangannya tuh masih mau menyentuh dan menurut gue itu karena dia maha segalanya. Dia maha pemaaf, maha yang paling bisa juga menjadi maha hakimnya gitu ya. Yang paling agung dan maha-maha lainnya. Jadi menurut gue disitu gue bisa merasakan bahwa ya Tuhan bekerja buat banyak hal dalam hidup. Nokap gue, adek gue, gue gitu. Thank you so much. Thank you so much. I'm very happy to be here actually. Soalnya gue merasa gue pikir-pikir kayaknya di Youtube manapun ya atau di interview mana gue belum pernah ngomong. Mudah-mudahan gak apa-apa tapi gue belum pernah ngomong sejauh ini sih. Thank you for having. Karena lo juga gue bisa nyaman untuk bercerita menurut gue. You're a great interviewer, I mean no doubt lah. Thank you, thank you. Gue belum interview Sharon Stone sama Robert De Niro sih. So well you know. Gila. But I love this so much. We get to see a different side of Reza Rahadian juga. And you know kita, kita udah sering ketemuan, kita udah sering ngobrol. Tapi kebanyakan kayak you know never this deep gitu. And I, I learn so much from you. Dan gue ngerasa kayak banyak banget hal-hal yang gue bisa belajarin dari nyokap lu juga. Melalui lu. You know and I think itu bener-bener kalimat-kalimat dari nyokap lu. Itu gak bisa sembarangan keluar sih. Itu bener-bener butuh asem garam hidup banget. You know kepahitan-kepahitan dan juga kemanisan dibalik kepahitan tersebut. Untuk bisa keluar kata-kata yang sebijak itu gitu. Sebuah itu. It's so powerful man. And thank you so much for sharing that. It is such a privilege gitu. Thank you so much for having me. Nyokap lu juga pasti bangga banget sama lo sekarang ini. Jadi mungkin kalo lagi nonton hai tante. Hai mam. Gue ada loh nomornya tante gitu. Oh iya bener. Oh iya bener loh ada. Gue kayak res gue mau ngundang lu ke Daniel tetangga kamu. Abis itu tiba-tiba yang ngomongnya gue bales gitu ya nyokapnya Reza gitu. Hai ini mamanya Reza dia udah gak megang nomor ini lagi. Oh tante kabarin ya. Kalo tante yang suruh Reza mungkin dia mau tante. So yes tante salam lagi thank you so much. And it's such a great talk I love it. And guys kalo misalnya kalian ngedenger ada sesuatu hal yang bisa kamu pelajarin dari obrolan kita sama Reza. Dan lu ngerasa mungkin ada temen lu atau saudara lu atau siapapun tetangga lu mungkin yang butuh banget nih semangat gitu ya. Atau harapan baru seperti yang tadi Reza lewatin gitu di masa-masa kecilnya dimana kayak you know dia sempet ditolak juga. Dia sempet ngerasa you know wah kayaknya ini entertainment bukan buat gue gitu. Ada seseorang yang mau hampir mematikan mimpinya dia. Yo please share this video. Oke karena There's a lot of dream killers out there. You know there. A lot. A lot of dream killers out there. Jadi kita bisa belajar dari Reza bahwa ternyata kekehnya dia dan you know cara dia nge battle atau dalam struggle nya dia itu luar biasa inspiring banget. Dan siapa tau aja itu bisa menyelamatkan hidup seseorang ketika lu klik share dari video ini right. So again please subscribe dan juga komentar apa yang lu suka dari video kita. Dan jangan lupa juga untuk dengerin spotify kita juga ini interview gue ini dengan mikrofon segede ini gitu ya. Supaya di spotify dan dengernya lebih enak gitu. Ada spotify nya. Jadi langsung aja cek spotify kita di Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa juga untuk cek clubhouse nya Reza ya. Mungkin lu kalo misalnya ada satu cerita gitu lu pengen sharing-sharing juga ke Reza bisa sharing juga di clubhouse nya gitu. Based on this talk it's gonna be so awesome. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga kita yang pastinya gak kalah seru juga. Kalo misalnya pengen tau siapa well cek dan follow di instagram kita at danielmanantanetwork. Guys thank you so much. I'll see you guys again next week. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Peace out. Peace out bye bye. Bye. Buat kalian yang sudah menonton episode Daniel Tetangga Kamu bersama Reza Rahadian. Dari awal sampe hari ini gue pengen ngucapin thank you so much. Terima kasih dan jika kalian ingin tau info seputar Daniel Tetangga Kamu langsung aja cek instagram danielmanantanetwork. Dan disana ada potongan cuplikan, quote dan bahkan tetangga gue berikutnya. Kira-kira siapa? Oh i wonder if this person you're gonna love. Anyway langsung aja kalo gitu i just wanna say have a nice weekend guys. See you next week. Bye.